Ilmu-ilmu yang awlawiat, ilmu-ilmu yang menjadikan umat ini menjadi kemuliaan. Salah satunya adalah ilmu tentang iman, ilmu yang membangun kulubunas, hati manusia. Ilmu ini pernah diingatkan oleh beliau, Sesoleh Al-Fawzan. Dulu ilmu ini dibawa oleh satu orang. Orang itu dikejar sana, dikejar sini. Dimusuhi sana, dimusuhi sini. Da'wahnya tidak prospek. Setiap kali menyampaikan ilmu ini ditolak manusia. Tapi kemudian Allah menolong dia. Dan Allah menjadikan barokah dengan da'wahnya dia. Dengan da'wah yang tetap di dalam masalah iman. Masalah tauhid. Kemudian Syih Al-Fawzan mengingatkan, Hafizahullah Ta'ala, Sekarang ilmu ini disebarkan banyak orang. Tapi pertolongan Allah tidak datang. Disebarkan oleh orang-orang yang, Mohon maaf, ini saya mengutip perkataan beliau. Dikeluarkan dari universitas-universitas, Mendapatkan grajat-grajat Yang tinggi di dalam kedudukan pendidikan mereka. Tetapi tidak membawa barokah. Tetapi tidak menjadikan sebab pertolongan Allah, Hurabul Alamin datang pada mereka. Maka beliau Syih Al-Fawzan menasihatkan, Ilmu ini butuh sosok. Butuh orang yang sidik. Orang yang benar. Dan beliau mengatakan, Kitab para ulama, Muntasiroh. Kitab para ulama itu tersebar banyak sekali. Kitab-kitab tentang tauke, tentang ini, ini banyak. Kata beliau, Tapi cuma di rak-rak. Di perpustakaan. Amarrijal. Adapun orang-orang yang membawa ilmu di dalam hidup ini, Baidah. Jawab. Ayo lihwan. Hal yang demikian ini, Pernah diingatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Awalu ilmin yurfa. Ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah. Ilmu yang pertama kali dicabut. Dari dada-dada manusia. Sehingga semua kebaikan, Menjadi sirna. Dulu ketika ilmu ini masih ada. Potensi jelek saja jadi baik. Ingat ketika Khudaifah Ibn Uliyaman berkata, Sebelum iman dicabut, Diangkat dari dada manusia. Sebelum amanah yang mengiringi iman, Diangkat dari dada-dada manusia. Apa kata Khudaifah? Saya jual beli, Sampekun kepada orang kafir. Coba lihat. Jual beli sama orang kafir itu potensinya ditipu atau untung? Potensinya ditipu atau untung? Ditipu lah. Tapi Khudaifah mengatakan, Saya jual beli sama orang kafir. Dan aman. Saat apa itu? Saat apa? Saat usul ilmu. Apa tadi? Pokok daripada ilmu, Allah masih berikan pada hati manusia. Itu apa? Iman. Orang yang gak punya iman saja, Masih ada potensi dapat kebaikan. Karena adanya orang-orang yang hatinya punya iman dan punya amanah. Ini pada waktu itu. Kemudian Khudaifah Ibn Uliyaman mengatakan, Setelah iman, Amanah, Dicabut oleh Allah dari dada-dada manusia. Apa kata Khudaifah? Saya tidak jual beli kepada siapapun. Kecuali Fulan dan Fulan-Fulan. Sudah. Padahal, Fulan yang lain orang Islam masih banyak gak? Masih banyak gak? Fulan yang lain alusunah masih banyak gak? Ketika Khudaifah mengatakan masih banyak gak? Masih banyak. Tapi kenapa Khudaifah mengatakan, Saya gak jual beli kecuali pada Fulan-Fulan-Fulan. Menunjukkan apa? Di saat dicabutnya, Ilmu tentang khusuk, Ilmu tentang tawhid, Ilmu tentang ma'rifat kepada Allah, Ilmu tentang beriman kepada Allah, Dicabut dari dada manusia, Potensi baik saja jadi apa? Jadi apa? Jadi buruk. Di saat ilmu itu masih ada, Potensi buruk jadi apa? Jadi baik. Lihat, Allah Azza wa Jalla berkata di dalam Al-Quran, Wa in akadun minal musyriki nastajaroka Apa? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Undur hati laya. Allah mengatakan kepada Rasulullah, Kalau ada orang musyrik, Datang kepadamu, Minta perlindungan. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Lindungi. Loh. Kalau kita sekarang ada orang musyrik, Datang kepada kita. Apa? Jangan-jangan. Ini kita mau diapain. Kata saya Sa'di, Kenapa? Supaya orang musyrik ini mendengar Al-Quran dibaca, Hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian yantafi. Coba lihat, Orang musyrik datang dilindungi, Aman, Dan bahkan bisa mengambil apa? Manfaat. Sekarang kita ini, Kedatangan sesama orang Islam, Kedatangan sesama halus sunnah saja. Wah ini mau datang lagi nih ke kita, Nyebeling. Kenapa? Karena itu tadi. Aslul ilmi. Pokoknya ilmu ini, Mengalami kerusakan. Terima kasih. Terima kasih.